Halo guys, selamat datang di channel youtube, gue Evan Siaputra dan di video kali ini kita bakalan bermain game yang namanya itu City of Old Laos ya dan buat kalian yang mau main ini game, kalian bisa langsung download di playstore ataupun klik link yang udah gue sedang di description video ya dan seperti yang bisa kalian lihat juga, sekarang kita lagi masuk ke dalam menu pembuatan karakter dan disini gue disuruh milih untuk karakternya ya pertama ada cowok yang pakai setelan begini selanjutnya ada kayak semacam opa-opa korea gitu ya dan yang ketiga itu ada cewek selanjutnya ada yang kayak rambut gimbal dan yang terakhir ini ya alright, mungkin gue bakalan bermain sebagainya aja kali ya kayak keliatan badass aja gitu, pakai kalung ya kan oke next step dan disini kita bisa milih presetnya juga cuy oke, untuk body atau wah mungkin gue gak bakalan ngubah ya jadi kita langsung next step aja dan disini kita disuruh bikin namanya dulu seperti biasa ya kan, nickname gue stargame nah, untung bisa ya alright guys, dan seperti sekarang yang bisa kalian lihat kita udah masuk ke dalam gameplaynya dan disini kita disuruh ke depan ya oh ya, ini gue main pakai emulator ya dan buat kalian yang mau main di hp pun juga bisa oke, gue disuruh ke kiri break the door lock oh, kita disuruh buka pintu dan sekarang ada cutscene kita disuruh ke depan lagi open the box collect wuh, gue dapetin cash wih, banyak banget wuh, banyak banget gue dapetin cashnya cuy tuh wih, total berapa tuh? seratus ribu dan disini kita disuruh ke bawah apakah kita sekarang lagi maling cuy bisa jadi kayaknya ya nih, contohnya aja kita ngebobol berangkas wih, disini bisa loncat juga cuy kita disuruh masuk ngambil duit wuh, banyak banget tuh, kalian bisa lihat kredit gue di sebelah kanan udah berapa tuh? 250 ribu tuh, 350 ribu cuy eh, belum kelar ternyata ada lagi tuh, kan bener gue bilang kita lagi maling co langsung diserang kita disini ya oke, disini kita apain dulu bunuh-bunuhin dulu wuh, kita bisa ngeker juga disini ya untuk aim yang lebih bagus tentunya grenade skill oke, disini kita disuruh pakai grenade disini aja tour wuh, kena ini karena gue main di emulator jadi rada ribet dikit ya tapi kalau udah gue atur sih lebih mendingan rasanya wuh, dan disini gue dapetin MP7 senjata legend buat kalian yang main warnet mungkin bakalan tau ya kayak pemain point blank gitu karena ini dulu wah pas jaman-jaman game school sih ini senjata yang bener-bener kepake banget disini tuh kalian bisa liat untuk damage burstnya itu enak banget oke, mantep gue sebenernya suka kayak game-game beginian ya oke, woy anjay keren banget smiley face wah, kalau gue dapet skin kayak dia woy anjay oke, kita tembak kepalanya boom, mati nice easy ternyata cuy gue keren bakalan ngege lawannya disini kita disuruh ke depan wah, ada helikopter ini ngejemput kita kah? ternyata nyerang cuy gue keren bakalan ngebantu langsung saja anjir, gak ada damage gue cuy wah, ini apaan nih? oh, machine gun nah, ini lebih gila nih damage-nya nih oke wah, tuh kan wah, tapi reloadnya sih yang lama ya damage boleh gila ya kan wah, darah gue sisa setengah oke, nice untung udah hancur duluan helikopternya wah, terlihat banyak disini woy senjata-senjatanya ada AK tuh grenade launcher nih, ada sniper juga co ada shotgun wah, mungkin gue bakal main sniper dah enak cuy kalau main sniper tuh new mission get out of the penthouse oh, kita harus keluar dari sini ya woy dikejar polisi kita co gue skip aja ya untuk cutscene-nya oke, get in the car waduh, gue disini ngendarin mobil kah wah, bener susah ini aduh, gue main di emulator soalnya co sumpah dah jelas bisa gue aja ya soalnya gue main di di apa? di pc oke dan disini kita udah pindah tempat lagi back to gold cross kontak key oke, udah udah disini ada new mission enter parking lot to snatch all car wanjai ada sistem scanning-nya juga co oh, ini untuk nge-step ini untuk loncat oke, gue dapetin apa tuh tadi tuh kayak semacam piece gitu ya dari sepatu dan disini gue disuruh naik ke mobil lagi wow, maling mobil ternyata co ini kemana? nah kita gue disuruh maling mobil anjir gue kirain bakal ngapain eh, salah, salah, salah kanan, kanan, kanan nah, kita udah turun wah, kemana kita nih? kayak semacam garasi gitu ya wah, gue disuruh membunuh orang, co udah, kita pakai ini biar aim-nya itu lebih bagus tentunya wah, dia nendam nenduk, nenduk nah, akan pecah apa lalu wah, ternyata kayaknya ini dia nyerang temen kita ya oke, nice wow, kenapa dibakar nih tuh, dia ngebuang-buang bensin coy ntar, kita coba lihat dulu deh penasaran juga gue wah, beneran diledakin coy oke dan sekarang kita pergi kemana nih wah, dia ngapain di atas mobil gue bentar, bentar ini gue disuruh ngapain ini orang ngapain anjir anjir oke untung untung sini ada cutscene lagi udah pastinya bakalan gue skip karena kita fokus ke gameplay kenapa lagi nih si Kay ini aduh, mirip siapa ya kayak pemain film gitu beneran dah disini gue disuruh pake scanner lagi ada item yang harus diambil repair kit oke kita disuruh ke atas sana gak bisa lari cepet apa ini eh, ini ada apa nih bening-bening oke kita ambil lah ya sekalian tuh, nambah-nambah duit sama nambah-nambah resource kita oke udah disuruh ke atas aduh, aduh, aduh wah, apaan nih liquor oke udah kita ambil udah item lagi gak oh, ini ada nih ada yang bersinar-sinar pokoknya kalau bersinar-sinar itu kalian ambil aja semuanya ya nah lumayan tuh, kalian bisa dapetin roti juga wah, gue naik level 3 dan dapetin berbagai macam reward juga jadi kalau kalian nge-claim-nge-claim itu bakalan naikin XP juga ya surprise armor chest wah dan gue dapetin helm level 3 disini mantep banget dan ini battle ratingnya kah oke, menarik-menarik kita disuruh ke bawah oke oke aviumon full in oke aduh oh, dia memperbaikin mobilnya ya dan disini gue dapetin mobil valija 500 yang kalian bisa lihat juga statistiknya durability-nya 3 acceleration-nya 4 speed-nya cuma 3 steering-nya 8 lightweight-nya yang bagus banget ya disini open garage kita summon dulu mobilnya dan ini dia mobil kita test drive the car oke kita disuruh test drive dulu nih oke gue udah sampe disuruh ke depan sini apakah ini rumah kita fire in full force apa nih oke kayaknya kita disuruh ngeledakin mobil atau semacamnya gitu pick up weapon to destroy all item within reach destroy item top 10 score oke 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 kita ambil shotgun eh sini lu aduh gue salah tembak ternyata tanaman di pc nih susah anjir aimnya sumpah oke gue dapetin apa nih amunisi oke udah anjay rame juga nih alright pokoknya kalo kalian main shotgun itu harus aimnya ke badan ataupun ke kepala ya pokoknya jangan ke bawah kalo ke bawah itu bakalan ngurangin damage-nya anjir 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 sabar 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 untung disini kita kebal ya tuh kalo kalian tepat ke badan musuh tuh bakalan sekali hit doang disini gue mau ledakin ini dulu weheh kampret hampir gue ketabrak cocok oke disini gue udah ada bintang 2 ya kalian bisa liat di tengah atas sana dan pokoknya kalo sebenernya kalo main shotgun ini gak bisa dipencet terus ya ataupun kalian di spam tembak gitu nice gue berhasil dan disini gue naik level 4 ya gue dapetin semacam equipment tambahan chapter 1 complete nice banget oke kita kena chapter disini wuis mantep oke kita equip nah weapon gue udah ada 2 dan armor gue udah lengkap sumpah si K ini ribut ama co pengen gue gedik anjir chapter 2 rapid pursuit oke alright guys mungkin sampe sini dulu aja ya untuk review game kali ini buat kalian yang suka dengan gue bermain ini game atau mau kelanjutan part 2 nya silahkan klik like and comment and see you in the next video bye bye guys 90 saatiggle sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax